Al-Fatihah Selalu berdoa ya setiap awal kita melakukan aktivitas Baik itu aktivitas di jalan maupun aktivitas saat kita bekerja Nah video kali ini teman-teman sahabat budidaya dimanapun anda berada Saya akan memberikan tips buat penghobi Dan para teman-teman yang baru juga terjun di dunia ikan hias khususnya ikan cupang Hal yang perlu anda lakukan Yang pertama-tama jika anda memiliki ikan hias Lakukan ini Tapi sebelumnya itu anda like dan subscribe dulu di channel Bang Cukji Semoga saya tetap semangat Dan memberikan video-video tips tentang budidaya ikan hias Nah teman-teman sahabat budidaya dimanapun anda berada Kenapa ikan hias kita biasanya kuncup atau dia memiliki sirip ekor yang tidak mekar Itu disebabkan ada beberapa faktor Salah satunya itu adalah faktor air ya Jadi teman-teman jika penghobi Anda bisa melakukan minimal seminggu sekali Atau paling cepat 3 hari sekali mengganti air Nah anda bisa gunakan air endapan PDAM atau air sumur Nah jika anda menggunakan air PDAM anda bisa dapatkan satu hari dulu Campurkan garamnya Jadi garam yang bisa kita gunakan Garam ikan atau garam dapur juga boleh Nah itu yang saya lakukan di rumah cupang Maros Nah yang kedua Rutinlah membersihkan tank atau toples dari sisa-sisa makanan Jadi endapan sisa makanan yang ada di ikan hias itu Minimal kita serok ya Ambil bagian bawahnya Atau kita kalau ada waktu banyak kita ganti langsung dengan airnya Jadi anda bisa ganti dengan air yang baru Menambahkan dengan serum daun ketapang Atau bisa juga daun ketapannya kita Taruh di tank ya Atau di toples Nah jadi teman-teman tergantung yang mana Anda suka tapi biasanya saya menggunakan air baru Biasa juga dalam satu minggu Saya teteskan air hijau ya Nah dibuat di musim penghujan Biasa saya berikan satu tetes Madu Sekali ya dalam satu minggu Nah fungsinya ini Alhamdulillah selama kurang lebih satu tahun Saya gunakan Sangat banyak manfaatnya Jadi itu Rutin ganti air Jika ikan hias anda ingin terlihat cantik dan Mempercepat mutasi warnanya Dan berikan pakan alami Kalau ingin perkembangan ikan itu baik Cepat berkembang Jadi saya rekomendasikan pakan alami Yaitu cacin sutra Kalau tidak cacin sutra Bisa dengan kutu air Moina Kalau tidak ada Bisa juga jentik ya Tapi karena susah Biasanya kita pakai Ya buatan ya Kita pakai spirulina atau mem Jadi setelah anda mengganti air Anda harus tiriskan Dan Lebih bagus kalau terkena sinar ultraviolet Atau sinar matahari ya Jadi Anda panjang di air ini Sudah Betul-betul Di air ini sudah Normal dan Kita lihat perkembangan Ikan ya Seperti ini Dan ini yang kami lakukan di rumah Jepang Maros Sekian dulu videonya teman-teman Sahabatku dimanapun anda berada Jadi tips kali ini Rutin ganti air Minimal 3 kali Atau 1 minggu sehari Menggunakan air Mendapan Kalau menggunakan Kedian Pakai garam Ikan atau garam dapur Anda bisa juga Campurkan dengan Obat biru Dan jika ikan anda Kuncup Lakukan Rutin pergantian air Jadi airnya Tidak usah terlalu banyak Ya Jadi Lakukan tips ini Insya Allah Ikan anda akan sehat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Minimal 1